Halo Sobat Inspirasi, dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Susanti Wundo selaku Duta Inspirasi Indonesia, Batchford, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini Susanti akan menceritakan mengenai kebudayaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada kali ini Sobat Inspirasi, Susanti akan menceritakan mengenai tradisi Pasola Sumba. Mari kita simak bersama. Sobat Inspirasi, Pulau Sumba merupakan salah satu dari sekian pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sumba termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba memiliki empat kebupaten, salah satunya ialah Kebupaten Sumba Barat Daya. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat adalah tradisi Pasola. Pasola merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sumba Barat Daya dan masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini sangat diminati oleh kalangan umum, baik warga setempat, masyarakat yang berasal dari kelupatan lain yang ada di Pulau Sumba, wisatawan domestik, maupun manca negara. Berbicara mengenai Pasola tidak terlepas dari mitos yang dikenal oleh masyarakat Kudi. Menurut kepercayaan masyarakat Sumba pada umumnya, asal-usul Pasola berawal dari tiga bersaudara yakni Ngomotolko Susu, Yagiwakarari, dan Omudula yang berasal dari kampung Baiduang. Sobat inspirasi, Pasola juga merupakan salah satu atraksi yang dimiliki oleh masyarakat Sumba, khususnya masyarakat Sumba Barat yaitu Wanukaka, Lamboya, Gahura, dan Sumba Barat Dayah atau Kudi. Berbicara mengenai Pasola sebagai atraksi, Pasola tidak berdiri sendiri sebagai sebuah budaya. Pasola merupakan bagian atau salah satu pakem dari sebuah ritus yang disebut dengan ritus nale atau nyale. Pasola tidak bisa dipisahkan dari ritus tersebut, karena inti dari semua itu bukanlah Pasola, melainkan ritus nale atau nyale. Sobat inspirasi, tradisi ritus nale atau nyale ini memiliki prosesi yang berstruktur dan merupakan satu kesatuan yang itu semacam pakem adat. Pakem adat itu mengikuti beberapa cara, yakni kabukut atau semidi, kabuking atau pantu bersahutan-sahutan, hangapung atau menempar siri pinjang di atas kubur paralelusur, tikkun nale atau panen cacing laut, tumi manu nale atau minyembeli dan mempapar ayam persembahan dan pelaksanaan Pasola atau Pakolong. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa kita harus mempunyai pembicaraan dalam hidup kita. Hai, saya Ram Denning, dan hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang cerita saya. yang saya ingin berhasil di salah satu provinsi yang paling cantik di Indonesia, dan saya mungkin menyebutkan, The Land of Tolerans. Non Arden, is Nusa Tenggara. When I was a little child, my parents always teach me about how to become a person with high integrity. And also, they told me about the concept of life with Trihitakarana. Trihitakarana is the traditional philosophy for life on the island of Bali, Indonesia. The literal translation is the three causes of well-being. The three causes in the principle are, starting from harmony with God, harmony among people, and harmony with nature. And one thing that I learned from life is, you need to dedicate yourself to be a blast for other, and giving back your power to bring a social change to your society. And don't forget to inspire people, starting from your mind, your heart, and your action. And don't forget to inspire people, Take care to your life on the island of Bali, Indonesia. Ashley Nah, Sobat Inspirasi, sekian dulu ya cerita dari kami mengenai kebudayaan dan sadisi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaatnya bagi kita semua. Salam Inspirasi!